Cintil, manja jenaka, juga dikenal Ratu Pelesiran alias Miss Jalan-Jalan. Begitulah Syahrini. Namun siapa sangka dibalik penampilan glamour dan doyan piknik ke berbagai negara, ternyata liburan incas terakhir ke negeri sakura baru-baru ini tidak saja untuk urusan pekerjaan dan liburan semata. Ditemui usia menggelar acara Buka Bersama 2.500 anak yatim di kawasan Sentul Bogor, mantan duet Anang Hermansyah itu mengaku tengah menjalani pengobatan secara berkala di Singapura karena mengalami masalah tenggorokan. Namun entah mengapa, pihak rumah sakit di Singapura merujuk Syahrini untuk menjalani pengobatan ke negeri matahari terbit Jepang. Setelah menjalani pengobatan di Jepang beberapa waktu lalu, pelantun sesuatu itu kembali malah dirujuk ke sebuah rumah sakit di Los Angeles, Amerika. Ada apa sebenarnya dengan Syahrini? Benarkah dibalik keceriaannya selama ini, kakak kandung Aisyah Rani tersebut mengidap penyakit serius? Aku juga berobat karena dirujuk dari rumah sakit Singapura ke Jepang dan dari Jepang ke Los Angeles itu untuk perbaikan tenggorokan aku yang takutnya menggambut ikan suara. Nanti selama baru pulang suruh. Saya akan mengurut tenggorokan saya supaya lebih manja pulang suruh. Meski sudah berobat ke Singapura dan Jepang, namun Syahrini tampak santai dan tak menganggap serius rasa sakit yang meneranya selama ini. Ia seperti enggan mengungkap lebih jauh rasa sakitnya, seraya mengalihkan pembicaraan iwal rencana bahagianya berlebaran bersama keluarga besar di Hong Kong. Tak tanggung-tanggung! Si pemilik Jambul Katul Istiwa itu, pertengahan pekan ini bakal terbang ke Hong Kong dengan memboyong semua keluarga besar dan 25 asisten rumah tangganya untuk menjalani lebaran di sana. Kenapa lebaran di Hong Kong? Karena kita membawa 25 keluarga, semua kota 25 orang, mbak di rumah, suster-suster, siang nggak pakai fixa, memang cuma untuk Hong Kong, jadi ngincas nggak pusing urus kita. Itu aja sebenarnya. Terus pemakan yang tiga semua graduation kan, minta ke Disneyland. Jadi aku, hadiahnya aku mau minta ke Disneyland, 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 voting di keluarga mau Disneyland. Pusing, mama ya. Kemarin mereka udah ke Jepang, Korea udah. Jadi langsung aja yang betul, cuma aku imagine kan, Raja Ratu juga pengen ke Disneyland, mamanya maksudnya. Pemirsa diajak, insya Allah. Di Instagram, it just okay. Aku memanggil namamu. Hバ閒 families 52,000za kuningnya. Baik, nasek kina-losud. Kira aknadatatatatatatati country- idag. Kira aksten-losud. Kira ak salaries 2021. Kira awardedan tickets teman 가jigo jam 6,2 jauh. Terima kasih.